Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Jensiko Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan kawan-kawan semuanya Bagaimana caranya mengetahui password YP yang sudah terhubung di laptop kita Mungkin kawan-kawan pernah meminta untuk dihubungkan ke YP yang ada di sekitar kita Tapi yang menghubungkannya itu adalah orang lain Tau-tau laptop kita sudah terhubung dengan YP Mungkin kita sedikit kepo ya Kita ingin mengetahui password YP yang telah terhubung di laptop kita Caranya cukup mudah kawan-kawan semuanya Langkah pertama, silakan di klik simbol YP di bawah ini Lalu di klik properties Lalu masuk ke menu ini Nah disini silakan di klik ethernet Atau disilakan dicari menu ethernet Setelah masuk ke menu ethernet ini Silakan di klik change adapter option Nah lalu masuk ke menu ini Nah disini silakan di klik yang YP ini Yang simbol YP ini yang kedua Silakan di klik kanan yang simbol YP ini Disini di klik status Setelah masuk ke menu ini silakan di klik wireless properties Nah lalu masuk ke menu ini Silakan disini dipilih security Nah disini di menu security ini Disini ada pilihan network security key ya Passwordnya belum kelihatan Masih berupa titik-titik Silakan di klik kotak kosong ini Show character ya Diklik Nanti akan terlihat password YP yang telah terhubung di laptop kita Passwordnya seperti ini Kalau passwordnya sudah diketahui Silakan di foto ataupun di catat ya Jadi jaga-jaga Buat sewaktu-waktu kita akan login lagi ke YP Di tempat teman kita Kalau sudah dia oke Itulah kawan-kawan semuanya Bagaimana caranya melihat password YP yang sudah terhubung di laptop kita Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax